Kita ke informasi berikutnya, Ketua Umum PSSI bersama anggota Timnas U22 pagi ini mengikuti arak-arakan melintasi jalanan Ibu Kota dengan bus. Kemacetan terjadi sejak di depan gedung Kemenpora hingga ke arah jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bus yang dinaiki anggota Timnas U22 bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir nyaris tidak bisa bergerak akibat ribuan masa memenuhi jalan raya. Kemacetan terjadi sejak di depan gedung Kemenpora hingga ke arah jalan Gatot Subroto, Jakarta. Saat ini iring-iringan sudah ada di kawasan jembatan Semanggi. Di sisi lain, sejumlah masyarakat pendukung Timnas yang menggunakan kaos berkelir merah terus memadati dan berkumpul di sepanjang jalur yang dilalui arak-arakan. Mereka datang dengan membawa atribut sepak bola hingga bendera untuk menyambut pemain Timnas atas peraihan medali emas di SEA Games 2023. Kemacetan pun terus mengular hingga di kawasan Sudirma, tepatnya di sekitaran Stasiun Karet di mana jalanan dipenuhi warga serta pendukung yang ingin menyaksikan iring-iringan dari skot Garuda Muda. Tidakun kans opasah Gemara 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 Tembata Gemara Sex negotiation Alginya Gemara 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 selamat menikmati